Intro Hai hai, back again di Pemudas Tempat dengan gue Ridky Di dalam video kali ini gue pengen ngasih tutorial lagi nih Rasa-rasanya gue udah lama banget ya gak ngasih tutorial di channel ini Nah, tutorial kali ini datangnya dari request-an yang masuk ke Instagram Pemudas Tempat By the way, buat kalian yang belum follow Instagram Pemudas Tempat Kalian follow dulu alamatnya dari sini Atau bisa juga lewat link yang mudah gue siapin di kolom deskripsi di bawah Nah, request-an kali ini datang dari temen kita yang namanya Inoverpani Dia minta buat dibikinin video seperti ini Nah, dia pengen bikin animasi kayak gini So, buat kalian yang penasaran gimana caranya Yuk kita mulai aja tutorialnya Oke, kita mulai dengan membuat New Composition dulu Ctrl-N buat bikin New Composition Dan kali ini karena videonya vertikal Jadi kita pake dimensi vertikal Yaitu 1080x1920 Dan durasinya gue kasih 10 detik aja Untuk nama gue kasih nama main aja Klik OK Selanjutnya gue bakalan Gue udah siapin beberapa foto nih Ada foto 1, foto 2, foto 3, dan foto 4 Sebelum kita masukin fotonya kesini Gue mau bikin, biar rapi nih ya Gue mau bikin New Composition lagi nih Gue bikin New Composition lagi Di Ctrl-N di keyboard Terus untuk kali ini gue mau resolusinya adalah 1200x1800 Klik OK Nah, ini COM 1 ini gue rename dulu Tekan Enter aja Gue kasih nama Image 1 Oke, terus gue duplicate Karena fotonya ada 4 Gue duplicate Image 1 ini jadi 4 kali 2, 3, 4 Nah, ini udah ada Image 1, 2, 3, 4 Gue buka Image 1, ini Image 1 Kemudian gue masukin foto 1 Nah, ini foto 1-nya kayak gini Gue gedein aja Oke, gue pas-pasin sama Composition-nya kayak gini Kemudian gue buka Image 2 Gue masukin foto 2 Dan seterusnya, dan seterusnya Sampai Image keempat Nah, kalau udah semuanya Sekarang kita balik ke Main Composition Dan di Main Composition ini Gue bakalan masukin semua komposisi Atau komposisi yang tadi kita udah bikin Image 1, 2, 3, 4 nih Klik dan drag aja masuk ke Main Composition Kemudian Gue bakalan aktifin jadi 3D Layer Aktifinnya disini Bam Udah, semuanya udah 3D Kemudian gue bakalan bikin New Camera Klik kanan disini dan pilih New New Camera Bam Gue pake preset seperti ini Apa, 35mm ya Klik OK Terus selanjutnya Gue bakalan bikin Background-nya nih Ctrl-Y buat bikin background Pake solid ya Background-nya ya Terus Warnanya gue pilih warna yang ini Atau mungkin rada puya dikit Kayak gini Oke Background gue taruh di paling bawah Selanjutnya Kita atur-atur dulu nih Posisi dari Posisi dan skala dari Gambar-gambar kita ini Tekan P di keyboard Select dulu ke 4 Image 1-4 ini Terus tekan P Sekarang posisinya udah buka Karena ini adalah 3D Layer Berarti dia punya sumbu Z nih Nah Buat animasi yang kayak tadi Intinya sih dia Cuman mainin di Efek Parallax-nya itu Muncul karena ada Kedalaman di Posisi Z gitu ya Jadi gue bakalan mainin Posisi Z-nya dulu disini nih Misalnya ini Mungkin sekitar 300 Terus yang ini 500 atau 600 lah ya Naik-naik 300 Disini 900 Dan disini 1200 Oke Kalau udah sekarang image 1 Gue tinggal geser dikit Kesini Terus gue naikin ke atas sini Dan karena ini gede banget Gue kecilin dulu skalanya Mungkin semuanya Gue atur skalanya ya Ke Maybe 45 Mungkin Atau 50 mungkin ya 50 lah ya Ini Jadi ini gue atur lagi posisinya Biar Bagus Kayak di contoh tadi Ini mungkin Skalanya Mungkin 55 Oke Terus image 2 ini Gue taruh disini Dan untuk skalanya Mungkin 65 Maybe Oke Image 3 Gue taruh disini Skalanya gue gedein juga Mungkin 70 Dan image 4 nya Gue taruh disini Skalanya mungkin 80 Maybe Jadi Seenak-enak kalian aja lah Kalau gue sih liatnya Kayak gini enak gitu ya Tapi tergantung kalian kan Tergantung selera juga Ini gedean dikit lagi Ini 80 Maybe Gue taruh disini Oke Sekarang udah kayak gini New camera juga udah ada Gue butuh 0 Gue bakalan bikin 0 Dengan klik kanan disini Dan pilih new 0 object Kemudian Kamera ini Bakalan gue parent ke 0 Yang ada disini 0 1 By the way By the way Null ini juga kita aktifin 3D nya Udah Sekarang kita atur rotasinya Tekan R di keyboard Buat buka rotasi Di Y rotation Kalau gue otak-atik nih Ntar Nah ini jadi kayak gini nih Nah bisa kalian liat ya Jadi kayak gini Gue bakalan Nganimasikan Y rotation nya nih Gue pasang keyframe Di Y rotation Di detik ke 0 Mungkin ini 5 derajat Maybe Oke Terus di detik ke 1 Gue bakalan setting ke Minus 5 derajat Jadi ntar animasinya Bakalan jadi kayak gini Nah animasinya Bakalan kayak gitu Ini kan cuma sekali doang nih ya Dia gak bolak-balik gitu kan Animasinya kan yang tadi tuh kayak Bolak-balik Mondar-mandir gitu kan Nah Daripada bikin keyframe terus-terusan Kita bisa pakai expression Untuk expression Tahan tombol alt di keyboard Dan Tekan stopwatch ini Oke Kemudian kita pakai expression Yang namanya Loop Eps Sorry Loop Out By the way penulisannya harus benar ya L-O-O-P Huruf kecil semua O-nya huruf besar U-T Kayak gitu Terus buka kurung Tanda petik 2 Terus tulis namanya Ping pong Terus tanda kutip lagi Terus tutup kurung Oke kayak gini Ntar hasilnya bakalan kayak gini nih Nah Biar lebih bagus lagi Kita mainin speed graph Dari keyframe yang udah kita bikin Pakai keyframing man Seperti biasanya Pasang ke 60 Pasang ke 60 Ntar Hasilnya jadi kayak gini Nah Atau mungkin 60 Terlalu tinggi ya 40 deh Oke 40 udah cocok Pas By the way Ini image-nya kayaknya kurang naik nih Gue naikin semua ya Image-nya rada kurang naik Dan kayaknya Posisinya tuh kurang Kurang dalam gitu loh Apa jarak Posisi Z-nya itu kurang dalam Gue tekan P di keyboard Buat buka Posisi lagi Kali ini gue naikin jadi Yang 600 Jadi Ops sorry Jangan di klik semua Yang 600 Jadi mungkin 700 Yang ini jadi 1100 Dan ini jadi 1500 Oke Kita lihat dulu Kalian harus Kalau mau Sesuaiin lagi Skalanya ya Kalau mau bagus Ini mungkin skalanya Gedein lagi dikit Oke Ini juga Ya seenak-enak kalian aja sih Sebenarnya ini Juga Terus gue taruh Pas disini tuh Ini rada dikini Sedikit Oke Terus Ini rada Kesini dikit Nah kayak gini Terus untuk posisi disini Ini rada Kesini Dikit Oke Ini rada bawah Dikit nih Terus rada Sini Dikit juga Ops Mungkin skalanya aja Yang gue gedein Ini Nah kayak gini Oke Ke BAM Oke Ntar hasil jadinya Kayak gini Nah Kayak gitu ya Jadi udah keliatan ya Parallax effectnya tuh Udah berasa gitu ya Nah sekarang Untuk animasi textnya nih Untuk animasi text Gue tekan Ini tutup dulu semuanya Oke udah Sekarang gue pake Font tool Atau Type tool Oke klik aja Terus gue tulis Tadi tulisannya apa tuh Buy One Get Three Sorry Buy One Get Three Buy Two Get Six Oke Kayak gini Untuk fontnya gue pake Helvetica Helvetica Gue gak tau sih Font yang bener tuh apa Tapi ya Gue pake Helvetica aja Helvetica yang mana nih Dan ini By the way Ini kalian bisa liat ya Text gue tuh Apa Outline doang Kayak gini Karena itu tuh disini nih Settingannya yang salah nih Nah Menurutnya kan kayak gini kan Terus Gue gedein aja Kayak gini Maybe Mungkin kalian bisa dapet font Lebih bagus Cuman gue karena males Milih font Ya Jadi gue pake ini aja nih Mungkin sekitar 210 Skalanya segini Oke Terus gue aktifin juga 3D layer nya Bam Sekarang udah aktif Dan posisi Z nya Di ada di Angka 0 ya Jadi ntar hasilnya Kayak gini Nah Oke mungkin ini Z nya Sekitar gue naikin Sedikit ya Mungkin jadi 100 Atau minus 100 ya Maybe Biar lebih berasa gitu Nah Jadi kayak gini Oke Sekarang udah Sekarang ada background biru Di belakang Text nya Untuk background biru Kita bisa pake Ini ya Kotak kayak gini Rectangle tool Kita pasang aja disini Maybe ukurannya Kayak gini Oke Gue tengahin anchor point nya Pake anchor point mover Buat yang gak tau Aplikasi Atau plugin keyframing man Dan anchor point mover Buat penonton baru Pemudas tempat nih Kalian bisa cek video gue Gue udah pernah jelasin ini Jadi tolong dicari-cari aja Oke Sekarang gue tengahin Anchor point nya udah Gue tengahin juga posisinya Selanjutnya gue aktifin juga Apa sih namanya 3D layer nya ini dia Dan untuk posisinya Gue taruh di mungkin 50 ya Posisi Z nya nih ya Di 50 Oke ntar hasilnya jadi kayak gini Nah hasilnya jadi kayak gini Oke Sekarang Gue bakalan animasiin Semua Elemen-elemen nya nih Eh by the way masih ada satu cuy Masih ada yang kurang cuy Text nya ada dua Ada yang kayak gini Terus ada juga yang di atas Kayak ini Gue duplicate aja yang ini Ctrl D Oke gue taruh di atas Terus Gue ganti tulisannya Jadi apa ya Jadi Pemudas tempat aja ya Kehibet daripada Bingung-bingung Mau nulis apa gitu kan Jadi pemudas tempat aja Ini gue pilih yang ini Gue tengahin anchor point nya Terus Gue bolak-balik nih Jadi Cuma pake outline aja Terus karena ini kegedean Scale nya gue turunin Mungkin sekitar 100% Ya 100% aja lah Cukup Itu 120 lah ya Dan maybe Outline nya tuh terlalu tipis Gue naikin ke 4 maybe Oke Cukuplah ya Pemudas tempatnya Untuk posisi mungkin Sekitaran Hmm berapa ya 0 lah ya Sumbu Z nya itu Di 0 aja Nah ntar Hasilnya jadi kayak gini Oke kalau udah Sekarang kita bikin Animasi In dari semua Apa Semua objek yang udah ada nih Kita mulai dari image nya dulu ya Gue ke detik ke 1 Dan gue select image 1, 2, 3, 4 Select semuanya Tekan P di keyboard Buat buka position Kemudian pasang keyframe Untuk semua image 1, 2, 3, 4 ini Terus kita balik ke detik 0 Nah disini Gue pengen image 1 Dia munculnya dari atas Jadi gue kayak gini aja Atau bisa dari sini juga Perhatiin ini Gue mainin di sumbu Y ya Gue naikin Sampai sini Atau kurang Kita dari sini aja Bisa juga Oke Untuk image 2 Gue pengennya muncul dari kanan Jadi ini gue Geser ke sini Oke udah Image 3 Gue pengen dia muncul dari kiri Dari kiri berarti itu dari sini Udah Dan untuk image 4 Dia munculnya dari bawah Oke kayak gini Selanjutnya Select semua keyframe yang udah Barusan kita bikin ya Terus pake keyframe wingman Pasang ke 65 Hasilnya bakalan kayak gini Nah hasilnya bakalan kayak gitu Kita tinggal Acak-acak dikit nih Biar lebih Lebih Apa Lebih random gitu kan Ini gue tarik-tarik dikit kesini ya Nah Jadi ntar masuknya tuh Nggak bareng semuanya gitu kan Tapi satu-satu Nah kayak gitu Oke Next untuk animasi textnya nih Animasi textnya gue buka dulu Klik segitiga kecil ini Dan disini ada yang namanya animate Klik animate Dan pilih scale Oke Untuk scalenya Kita setting ke 0% Kemudian kita balik ke Apa Frame 0 ya Terus buka range selector ini Offsetnya kita pasang keyframe di offset Terus setting ke minus 100% Animasi masuknya mungkin sekitaran 2 detik Jadi gue ke detik kedua Dan offsetnya ini gue naikin ke 100% Jadi dari 0 Minus 100% ke 100% Oke Selanjutnya kita buka tab advance Oke Terus square ini kita ganti ke ramp up Terus easy high nya mungkin sekitaran 50 dan 50 Oke Kayak gitu Ntar animasi masuknya tuh jadinya kayak gini Kita lihat Untuk textnya Nah kayak gitu tuh Untuk textnya tuh bakalan masuk kayak gitu Oke Next Apalagi nih Background biru Biru ini ya Kotak biru ini Kalau kalian udah install keyframing band Atau anchor point mover Udah pasti kalian punya yang namanya animation composer Oke Setuju dengan itu Jadi Biar gampang gue mau animasiin shape layer 1 ini Pakai animation composer Gue buka animation composer disini Atau bisa ke window animation composer By the way ini plugin Jadi Nggak semua After effect punya Kalian harus install dulu biar punya ya Dan ini plugin gratis loh ya Gue bakalan pake yang ini nih Scale From anchor point Nah inilah pokoknya lah Oke Gue klik Pertama selek dulu Layernya Terus Klik ini Dan drag ke sini Sekarang Ini gue Apa Panjangin durasi animasinya Jadi 1 detik Dan gue majuin dikit Oke Textnya gue juga majuin dikit ya Mungkin Atau sama-sama di 1 detik deh ya Sama-sama di sini Dan apalagi nih Kita lihat dulu Oke Udah Sekarang animasi Text pemudas tempatnya ini Untuk text pemudas tempat Sama sebenarnya Sama kayak Buy 1 Get 3 ini Jadi kita klik kecil ini Terus Animate Pilih scale Kemudian scalenya ke 100% Ke 0% Kemudian buka range selector Kita ke Frame 0 Terus offsetnya Pasang keyframe Mulai dari minus 100 Ke detik kedua ini Jadi 100% Dari minus 100% Ke 100% Advanced square Kita ganti ke ramp up Easy high Easy low nya 50-50 Tapi yang membedakan Adalah Randomizer nya ini Randomize order Kita on in Kalau yang tadi off Yang ini on By the way Randomize ini buat apa Jadi dia Munculnya gak beraturan Kalau yang tadi kan Dari huruf pertama Sampai huruf terakhir itu Beraturan gitu ya Kalau Randomize order nya on Munculnya tuh gak beraturan Kayak gini Hasil jadinya Nah Untuk pemudas tempatnya ini Juga mungkin kita bisa Text pemudas tempat Kita bisa mundurin dikit Ke 1 Detik 15 frame Dan Kayak gini deh Oke itu aja tutorial dari gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian yang pengen request juga Kalian bisa DM gue di Instagram Pemudas tempat yang ada disini Terus jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Comment di bawah Kalau kalian punya pertanyaan Dan Share juga video ini Ke social media kalian Ke temen-temen kalian Dan terakhir Jangan lupa buat Klik tombol subscribe Itu aja Pa